Ada pepatah yang bilang, kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Yakinilah dirimu dan ambil kesempatan tersebut. Jikapun kamu gagal, setidaknya kamu mendapatkan pengalaman yang berharga. Selamat datang di Gamping Keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jawa Timur sekarang. So, let's the journey begin. Aku memulai perjalanan dari Denpasar, Bali menuju pelabuhan Gilimanuk untuk nantinya nyebrang ke Banyuwangi, Jawa Timur. So, kita melakukan perjalanan ke pelabuhan Gilimanuk untuk nyebrang ke Banyuwangi ya. Kita akan eksplor di Banyuwangi bentar. Habis itu kita akan lanjut untuk eksplor semua Jawa Timur kalau bisa ya guys. Dan kita akan cari tempat-tempat, spot-spot bagus, keren dan juga boleh dibilang jarang di eksplor ya kalau bisa ya. Supaya bisa sharing kepada kalian. Dan perjalanan kali ini agak santai. Jadi aku nggak mau terlalu buru-buru-buru supaya bisa nikmatin. Let's go! Aku sengaja memulai trip camping keliling Indonesia ini dari daerah yang dekat dengan Bali terlebih dahulu. Supaya bisa jadi uji coba, ngetes fisik, menambah pengetahuan dan juga tidak terlalu ekstrim medannya. Karena aku masih menggunakan kendaraan sejuta umat, yaitu Innova Reboard. Aku sengaja memilih kendaraan ini dikarenakan selain kenyamanannya, mobil ini juga sangat irit bahan bakar. Aku sengaja tidak ingin buru-buru ganti mobil karena aku ingin cocokkan dengan kebutuhanku dan juga style dari road trip ini. Sebelum sampai pelabuhan, aku mampir dulu di warung untuk makan dan merilekskan badan setelah berjam-jam menyetir. Makan dulu guys, supaya kuat menjalani trip ini ya. Tidak lupa juga membeli tiket kapal dan setelah 4 jam akhirnya aku pun sampai di pelabuhan Gilimanuk. Akhirnya sampai juga di Gilimanuk, ini jam 7 malam guys. Tadi kita sempat banyak berhenti juga ya, makan, kata-kata, santai. Jadi agak kemalaman tapi gak apa-apa, yang penting sampai dengan selamat. Sip, istirahat dulu. Enak kapalnya, ada smoking room. Akhirnya sampai juga di Banyuwangi, Jawa Timur. Karena aku plan untuk mendaki Gunung Ijen. Ingin melihat blue fire dan keindahannya di sana ya. So ya, ini butuh waktu sekitar sejam setengahan ya untuk pergi ke kaki Gunung Ijen dulu. Kita akan tidur-tidur dulu ya, baring-baring. Punya waktu untuk istirahat bentar. Abis itu kita akan naik subuh-subuh mendaki Ijen. Yoi, let's go! Guys, kita masuk ke daerah hutan-hutannya ya, sebelum menuju ke kaki Gunung Ijen. Jadi di sini tuh gelap banget. Dan juga di kiri kanan hutan semua. Aku saranin kalau kalian ke sini, ya jangan sampai malam-malam gini atau subuh-subuh ya. Kecuali kalian rame-rame. Kalau rame-rame oke lah. Akhirnya kita sampai juga di tempat campnya Ijen. Jadi tempat masuknya di sini ya. Di situ banyak warung-warung dan juga dingin banget. Tadi rencananya mau stay di hotel, tapi kayaknya jamnya mepet ya. Karena kita jam 2-an atau jam 1-an kita udah mau naik atau mendaki Gunung Ijen. Dan sekarang tuh udah mau jam 9. Di warung sini tuh ada kayak tempat buat tidurnya. Bisa makan-makan, ngopi-ngopi, baring-baring. Ataupun ada toilet ya, buat bilas-bilas. Jadi ya rencananya kita akan bermalam di sini. Nanti tunggu jam 1, jam 2 kita akan menuju Gunung Ijen. Dan ini tempatnya nih. Mbak Elis bisa ngopi-an. Ada pop mie, ada mie, bisa rokokan. Dan di sini enaknya, bisa hangatin tubuh. Nih guys. Uniknya setiap warungnya di sini tuh ada api seperti ini. Bisa menghangatkan tubuh ya. Sorry ngomongnya agak terbatas-batas soalnya dingin. Nih. Guys, jadi di warungnya gokil banget. Ada tempat buat ngampar ya, atau tidur-tiduran sejenak sebelum naik ke Kawaijin. Jadi lumayan lah ya, bisa tidur 2 atau 3 jaman. Dan juga ini free ya, gratis. Kenapa tidak? Oke aku tidur dulu deh, 2-3 jam lumayan. Biar nanti subuh kita akan lanjut melihat blue fire. Beberapa kali aku ke Banyuwangi tuh selalu gagal lihat blue fire karena cuaca ya. Sekali ini mudah-mudahan cuacanya bagus. Ini jam 2 pagi. Aku sempat tidur sekitar ya 2 jaman. Dan saatnya untuk melihat blue fire ijen. Kita akan trekking mungkin 1,5 jam ya. So, kita mulai dari sekarang supaya bisa kelihatan blue fire-nya. Kalau mataharinya terbit soalnya gak akan dapet. Let's go. Guys, ada satu kesalahan fatal. Yaitu lupa surat apa? Surat keterangan sehat dari dokter. Aduh, ini bener-bener gak kepikiran ya. Makanya kalau kalian kesini harus perhatiin jelas-jelas. Aku gak baca karena tadi malam jam 12 baru cekin kelewat. Harus surat ijin dokter. Jadi gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Guys, kayaknya aku bener-bener gak jodoh sama kawaii jen. Aku waktu keling Indonesia mau naik kawaii jen gak bisa karena cuacanya jelek. Habis itu pernah sekali lagi mau ke kawaii jen. Cuacanya jelek juga. Dan kali ini mau ke kawaii jen. Cuacanya udah bagus. Terus tenang. Eh, ternyata pas aku booking online, aku gara-gara kan habis nyetir ya, seharian. Gak terlalu ngecek. Ternyata tuh perlu surat sehat. Padahal aku dapetin keluar tiketnya. Tapi ya gak ada surat sehat, jadi gak bisa naik. Itu bener-bener apa ya? Mungkin karena faktor udah kecapean juga ya. Dan parahnya, sebenarnya ada puskesmas. Sekitar 30 menit dari sini. Cuman mobil kita gak bisa keluar nih. Full. Mobil-mobil lain nih. Jadi harusnya kalau mobilnya gak terhalang mobil lain. Kita bisa keluar ke puskesmas 30 menit. Habis itu cepat-cepat ke sini lagi, masih keburu gitu ya. Cuman karena mobilnya pada parkir di sini, semuanya udah pada naik. Kita gak bisa keluar. Tapi yaudahlah, gak usah dipaksain. Karena memang gak jodoh ya. Tapi gak apa-apalah, kita mungkin tidur di mobil. Sampai pagi nanti ketika mobil-mobil, ketika para pendaki turun. Mobil-mobil ini clear up, kita baru bisa keluar. Dan ekspor-ekspor lagi. Tidur di mobil. Sia-sia bergadang. Anggap aja ini sebuah pengalaman dan juga mungkin sebuah kebaikan sih. Dalam hal buruk, pasti ada hal positifnya. Kita gak pernah tahu. Tidur di mobil. Masih di warung yang sama. Jadi warung ini penyelamat kita. Ini jam 8 pagi, ngopi dulu. Mungkin habis ini mau sarapan. Lalu kita akan ke tempat destinasi berikutnya. Dan aku dengar-dengar, disini tuh ada air terjun. Jadi kita akan mampir. Sekalian juga bisa mandi. Bilas-bilas karena udah seharian kita gak mandi. Tapi disini gila dingin banget. Semua kalem kita tidur di mobil. Udah kayak disco guys joget. Setelah selesai sarapan dan ngopi-ngopi, aku pun melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi camping buat malam ini dan juga sekalian mampir ke tempat wisata yang ada. Oke, kita lanjut jalan dan eksplor. Tapi tenang, daerah sini tuh banyak sekali destinasi-destinasi unik ya. Tempat wisata yang keren-keren. So, makanya kita akan eksplor sekarang. Let's go. Di trip ini aku memang sengaja tidak terlalu merencanakan secara spesifik tentang destinasi maupun tempat camping. Supaya jika ada kegagalan ataupun tidak sesuai rencana, aku pun tidak terlalu kecewa dan patah semangat. Karena motoku adalah tidak ada rencana yang gagal jika kamu tidak memiliki rencana. Aku ingin membiarkan perjalanan ini yang membawaku sama seperti aku keliling Indonesia gratis seperti dulu. Tidak jauh dari sini ada air terjun kali pahit namanya. Dan ini tuh berasal dari Kawaijin, guys. Dan uniknya, air terjun ini tuh warnanya seperti Pertalite yang sedikit keijau-ijauan. Karena ini mengandung sulfur ya, guys. Keren. Dan juga lumayan tinggi ya. Nanti aku akan naik ke atas sana untuk melihat view lebih bagus dari air terjun ini. Nah guys, air terjun ini kalau curah airnya besar, bagian sininya tuh bisa ada airnya juga ya. Jadi bisa sangat-sangat besar banget dan deras banget. Kebetulan ini cuacanya lagi gak hujan jadi gak terlalu besar. Dan juga di atas sana ada bendungan. Bendungan buatan Belanda yang udah dari tahun 1920-an kalau gak salah. Jadi ya, ini salah satu air terjun yang bersejarah juga ya. Karena dibuat bendungan sama Belanda zaman penjajahan. Oke deh, kita lanjut lagi jalan untuk eksplor daerah sini. selamat menikmati. selamat menikmati. guys, panjang jalan di sini tadi berkilo-kilo meter ya. Banyak sekali kebun kopi. Dan kebun kopi di sini itu udah sangat lama banget ya. Udah sangat tua. Bahkan dari zaman penjajahan Belanda ya. Mungkin udah ratusan tahun kebun kopi ini ada. dan ya, ini membuat penyuwangi terkenal akan kopinya. Guys, ini ciri-cirinya kopi yang sudah matang. Warnanya itu kemerahan ya. Kayak ceri gitu nih. Merah banget. Dan ini bisa kita cobain juga sih. manis. Hmm, manis. Dan ini ujinya nih, uji kopinya. Disinasi selanjutnya adalah mencari lokasi indah untuk berkemping dan bermalam di sana. Kebetulan aku dapat info dari sesama traveler dan juga teman aku yaitu Arsal bahwa di sini ada sebuah kawa yang indah dengan hamparan rumput hijau. Nama tempatnya adalah Kawah Wurung. Guys, kita berhenti bentar untuk melihat kawanya. Dan ternyata indah banget. Di luar imajinasi aku, aku udah lihat di foto, di video. Tapi aslinya lebih spektakuler. Bener-bener kawah yang perfect. Aduh. Rumputnya hijau. Banyak sapi-sapinya. Keren. Kita akan turun ke bawah dan camping di sana. Mudah-mudahan jalannya bagus dan juga lancar ya. Supaya kita bisa ke bawah dan camping. Ini indah banget loh. Indah. Ada pohon tumbang. Bisa geser dulu nih. Tapi jalan turun menuju kawanya sangatlah ekstrim. Saking ekstrimnya, mobil aku pun terjebak di sini. Gak nyangka sih segila ini jalannya guys. Aku tahu aku memang tidak prepare dengan mobil 4x4. Cuma aku biasa lihat orang ke kawawurung jalannya masih oke lah. Mungkin ini gara-gara cuacanya berubah ya. Jadi jalannya makin parah. Kejebak lagi. Dan parahnya di sini itu gak ada sinyal. Aduh. Guys, kita kejebak setengah jam lebih. Soalnya itu bagian ban belakangnya itu satu ngegigit, satu enggak. Bagian depannya pun satu ngegigit, satu kayaknya enggak itu. Jadi kayak jik-jik gitu. Gak ada tenaga kita udah upaya pakai batu, pakai kayu. Gak bisa. Dan masalahnya sinyalnya pun gak terlalu kenceng ya di sini ya. Gak ada sinyal. Mau minta tolong sama siapa. Aduh. Setelah dua jam berjebaku dan mengeluarkan berbagai cara, kita pun tetap terjebak dan untungnya ada malaikat yang datang mengampiri kita. yaitu Pak Timu, orang lokal sini yang kebetulan lewat. Pak Timu adalah orang pertama yang kita temui setelah berjam-jam di jalur ini. Dan tanpa basa-basi, sang malaikat ini pun membantu kita untuk keluar dari sini. Setelah beberapa kali usaha, akhirnya mobil kita pun mulai bergerak dan Pak Timu tersebut pun mengawal untuk memastikan kita sampai ke Kawawurung dengan selamat tanpa kendala. Untuk mengucapkan saya bersyukur aku atas bantuan Pak Timu, aku pun memberikan sedikit uang bensin buat Pak Timu. Dan Pak Timu ternyata tidak ingin menerimanya. Cuma setelah aku paksa, akhirnya beliau pun menerimanya atas desakan aku. Pak Timu, baik, orang asli sini Pak ya. Kalau ada Pak Timu kita kejebak sampai malam mungkin. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Akhirnya sampai juga guys. Sekarang tinggal nyari tempat buat camping. Akhirnya sampai di Kawawurung. Berat banget loh kita. Yang harusnya perjalanan cuma sekitar 30 menit menjadi 2 jam lebih. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita udah sampai di sini dan nantinya pulang kita bisa pakai jalur yang lain yang lebih aman dan juga lebih pendek ya. Nggak seperti yang tadi berbahaya. Jadi guys, yang waktu awal aku bilang ini Kawawurung kita ngerekamnya dari sana kan. Nah, kita ngeliatin jalur sini nih. Muterin Kawanya baru turun ke sini. Padahal ada jalur lain. Cuma waktu kita mau ke sana ditutup sama sapamnya bilang nggak bisa ini khusus yang buat proyek. Padahal warga lokal bisa lewat dan warga lokal bilang harusnya lewat situ karena jalan ini lebih aman dan nyaman. Kalau jalur sini memang berbahaya. Untung ketemu warga lokal yang nyelamatin kita bantu dorongin dan juga bantu bantuin mobil kita sampai nyampe ke sini ya. Diarahin juga. Amazing. Capek banget sekarang. Padahal aku awalnya pengen bikin banyak konten. Bikin yang keren-keren bikin real di Instagram bikin TikTok. Tapi karena sudah kecapean dan juga kepalanya sempat penat juga ya. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah sampai bangun tenda. Beres-beres bersih-bersih. Mungkin kita akan istirahat-istirahat dan santuy-santuyang. Nih, kameramen kita nih. Rel, gimana Rel? Keren. Keren. Tadi kalau nggak ketemu bapaknya mungkin kita tidur di mobil paling ya. Nunggu besok pagi baru ke tempat proyek buat minta di towing. Ditarik lah. Mobilnya semua baret-baret guys. Cepat nggak apa-apalah. Namanya juga buat mobil outdoor seperti itu. Barek-barek dikit nggak apa-apa. Masih bisa dibenerin. Yang penting kita sampai dengan selamat dan akhirnya bisa menikmati keindahan kawah burung. Semangat! Bikin tenda dulu supaya bisa nyantuy bisa istirahat. Jujur membangun tenda di lokasi seindah ini sangatlah menyenangkan. Tidak hanya sejup, tempat ini juga sangat tenang. Hanya ada aku dan kumpulan sapi-sapi di sini. Terkesan seperti berada di Selandia Baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Selandai Baru. Selandai Baru. Guys, karena lapar, yang paling penting kita makan dulu. Kasian juga ya. Azrael juga kelaperan, kameramen kita. Aku juga kelaperan, parah. Karena kita udah kepepet, aku masak yang simple aja. Masak nasi dan juga mie. yang penting bisa makan dulu. Yang penting bisa makan dulu. akhirnya makan. Udah, udah gak sabar sampe nikmati makan. Gila! Makan mie sama nasi aja rasanya kayak makanan terenak di dunia, guys. Karena udah saking laparnya ya. habis makan, aku bilas-bilas. seharian juga gak mandi, guys. Tadi pake handuk basah dilap-lap aja. Trip kali ini boleh dibilang sedikit diluar prediksi ya. Pengen naik izin, gagal. Tadi perjalanan ke Kawai ini pun sedikit penuh tantangan. Bermin kecapean. Kita juga kekurangan tidur. Cuma tidur berapa jam, so, ini jam 4 sore. Aku ingin tidur dulu, istirahat dulu. Takutnya sakit ya. Aku udah bawa obat, nanti aku akan makan obat juga. ya nyantai-nyantai aja. Yang penting bersyukur udah nyampe kesini dan view-nya bener-bener luar biasa. Tapi aku ingin istirahat dulu. Nanti kalau udah lapar, aku akan masak buat makan malam. Dah, see you. Aku ingin istirahat dulu sepentar. Aku ingin istirahat dulu. Aku ingin istirahat dulu. Kamu ingin istirahat dulu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kawawurung ini masih belum banyak diketahui orang-orang Jadi nuansanya masih sangat alami dan juga tenang Sejauh mata memandang hanyalah kegelapan Tiada cahaya berkilo-kilometer selain lampu dari tenda aku Membuat aku menikmati ketenangan malam ini dengan syadu Guys, ini bener-bener tempatnya bagus banget loh Buat camping-camping ini Camper Venan disini kayaknya keren banget ya Apanya kalau kesini campingnya rame-rame Kayaknya jauh lebih seru lagi dan jauh lebih asik lagi ya Cuman tadi jalannya sedikit challenging Berat Berat banget Jadi kalau kalian kesini sebenarnya ada opsi jalan satunya lagi Tapi kalian harus ada izin kali ya untuk jalan lewat situ Ya akhirnya apa ya Gue dibilang video ini dari awal sempat gagal Banyak sekali rintangan Banyak sekali impian yang ingin kita lakukan Ternyata gagal Tapi terbayar lah ya dengan campingnya Di Kawaburung ini Akhirnya mendapatkan nuansa yang sangat tenang Relaksasi cocok buat santai-santai Dan juga recats tubuh kita Soalnya nanti kita akan lanjut lagi untuk camping berikutnya ya Guys, ini nuansa dalam tenda kita Sedikit serantakan banget Bahkan alasnya pun aku gak pake ya Nih, akhirnya tidur Tidur lah 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 Jadi ini sebenarnya kan sofa Jadi bisa dipanjangin Bisa luas Nih, barang-barang kita disini berantakan semua Kayaknya kita akan menikmati malam ini dengan tidur dengan nyenyak Supaya bisa beristirahat ya Soalnya capek banget juga Soalnya kurang lebih seperti itu Kayaknya aku akan tidur juga Besok pagi bangun dan bisa ngeliat keindahan disini Habis itu kita akan cabut lagi Jalan lagi Dan mudah-mudahan video berikutnya lebih bagus dan juga lebih baik lagi Oke, good night Tidur lagi Sampai jumpa di video berikutnya Gila ini tempat indah banget sih guys Berhasil ya Berhasil ya Dapat tempat yang sangat-sangat indah untuk camping Saat ini aku akan beres-beres Ngincaputai tempat ini Sebenarnya agak sayang ya Pengen stay semalam lagi Cuma kita masih banyak disiniasi lain So, I'm Rick S&T See you di episode berikutnya Camping keliling Indonesia Jangan lupa subscribe Dalam perjalanan banyak hal tidak terduga bisa terjadi Walaupun kita prepare sekalipun Tetap aja ada dramanya Dan jika kita melihatnya dari sisi positif Maka drama tersebut bisa jadi kenangan Yang akan selalu kita kenang I'm Rick S&T See you di episode berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya